Nah pas aku dateng ke ID Indonesia, gila sih tempatnya bagus, punya hotel sendiri, terus tempatnya nyaman, pokoknya keren deh. Halo! Hai bro! Thank you ya udah dateng ya. Mungkin lebih enak lagi pertemankan dulu ya. Oke. Nama aku Anggun Mesia Lodi, biasanya aku dipanggil Anggun, aku asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Wow, Balikpapan, Kalimantan Timur lumayan jauh juga ya? Jauh banget. Oke, perjalanan kesini naik apa? Naik pesawat. Naik pesawat sendiri ya? Sendirian. Wow, keren banget deh. Oke, kenapa sih alasan kamu jauh-jauh dari Balikpapan ke Lampung? Nah, sekolah ini ada ceritanya nih, jadi mami aku kerja di perhotelan. Dan mami aku bilang, ceh udah kamu masuk perhotelan aja gitu. Sebenernya aku masih bingung mau kemana gitu kan. Dan akhirnya aku jauh-jauh ke Lampung, khususnya di kota Metro, mau belajar industri perhotelan, tepatnya di ID Indonesia. Kok kayak di ID Indonesia? Sedangkan di Indonesia sendiri tuh kan banyak sekolah perhotelan yang bagus-bagus sendiri. Ada Bali, Jakarta, Badu. Nah, kenapa harus membeda ID-nya gitu? Hmm, apa ya? Karena pertamanya aku research, aku research tentang ID Indonesia di Google. Terus itu aku ngeliat backgroundnya, dan aku kusurin tuh YouTube-nya. Pas aku liat YouTube-nya, itu menarik banget kegiatan-kegiatannya, dan kayaknya seru. Nah, pas aku dateng ke ID Indonesia, gila sih tempatnya bagus, punya hotel sendiri, terus tempatnya nyaman, pokoknya keren deh. Oke, berarti udah nyaman banget ya di ID Indonesia sekarang? Nyaman banget. Hmm, BTW kamu pilih jurusan apa ya? Hmm, aku jurusan front office, department. Front office. Oke, selama di ID Indonesia, hal menarik apa nih yang kamu dapat dari ID Indonesia? Hmm, kalo ditanya pengalaman menarik, banyak sih ya. Tapi, yang paling penting di ID Indonesia itu lingkungannya positif. Nah, yang paling aku rasain itu skill komunikasi dan berbahasa aku semakin baik selama di ID Indonesia. Hal yang paling spesifik apa yang membuat kamu lebih baik lagi komunikasinya? Di ID Indonesia, kita dibiasakan untuk menyapa orang lebih dulu. Jadi, yang aku pelajari, kalo misalnya kita menyapa orang dengan baik, kita juga dapat feedback yang baik. So, aku gak ragu lagi untuk memulai berkomunikasi dengan orang baru. Tadi kamu bilang skill bahasa kamu tambah jago. Berarti bahasa Inggris kamu jago dong? Gak jago-jago amat sih bro. Tapi, aku pikir dulu bahasa Inggris itu pelajarannya susah banget. Soalnya dari SD, SMP, SMA, kita selalu belajar bahasa Inggris. Tapi, segitu-gitu aja. Nah, setelah dia di Indonesia selama beberapa bulan, kerasa banget perbedaannya. Kok bisa gitu? Nah, karena kita diwajibkan berbahasa Inggris dimanapun dan kapanpun. Jadi, aku bisa karena terbiasa. Jadi, tadi kita ngomongin soal komunikasi dan juga bahasa. Kenapa sih kamu sebegitu perhatiannya dengan bahasa dan juga komunikasi? Kalo menurut aku, skill bahasa dan komunikasi itu sangat penting dari dunia perhotelan. Karena, kita gak cuma ketemu sama orang lokal doang di perhotelan. Kita juga bisa bertemu dengan orang mancanegara. Nah, siapa tau kan aku bisa kerja di luar negeri. Kalo besok kamu dapet tawaran luar negeri, kamu kira-kira mau kemana? Hmm, kemana ya? Kau Australia. Karena, ya Australia gajinya itu gede. Satu kata untuk idea Indonesia. Awesome. 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 Anggun, ada pesan gak untuk teman-teman yang masih kelas 12? Pesan aku buat teman-teman. Tetap semangat dan jangan ragu lagi gabung ke idea Indonesia. Yuk, kita sukses muda mulia. Bye-bye.